Pantes aja presiden atau kepala negara tuh dikasih mobil yang kayak gini Yes, ini adalah BMW i7 Mobil yang kemarin dipakai sama kepala negara atau presiden di KTT ASEAN Ini mobil yang cocok banget buat dipakai sama orang penting Dan juga cocok buat kita-kita para sultan yang sibuk seharian Karena mobil ini dijamin canggih dan juga nyaman BMW i7 memang layak disebut sebagai mobil sultan Kenapa? Ya karena harganya yang gak main-main Mobil ini hadir dalam dua varian Yang basic harganya 3,3 miliar Dan yang two-tone mepet 3,5 miliar Kehadiran mobil ini secara gak langsung nyenggol Mercedes-Benz EQS 450 Plus Dan kalau dilihat petanya EQS 450 Plus memang lebih murah Tapi itu 450 Plus loh Bukan 450 Plus 4Matic Jadi secara spek kalah jauh nih sama BMW i7 Yang datang dengan trim X-Drive 60 Jadi bisa dibilang harganya BMW lebih terjangkau dan menarik ya Apalagi kalau dilihat secara value for money-nya Tapi kan terjangkaunya sultan mah Masih sulit dijangkau kita-kita ya guys ya Tampilan dari BMW i7 ini jelas menarik Bold dan juga mencolok Dengan grill yang besar Dimensinya bongsor Serta attention to detail yang benar-benar mengagumkan Banyak hin-hin desain yang terasa dipikirkan sekali orang BMW Dan itu membuatnya menjadi terlihat jelas secara kelas Tentu masalah desain itu soal selera Karena mungkin sampai sekarang masih banyak dari kita yang gak bisa menerima Model grill besarnya BMW Apalagi nih kalau tiba-tiba lihat belakangnya Yang kontras banget Depan rame, belakang sepi Eh, tapi saya kok suka ya dengan desainnya Nih, apalagi pas masuk ke dalam mobilnya Kokpit dari BMW kekinian itu memang selalu sukses Bikin kita berdecek kagum Permainan lampu ambiencenya yang dinamis dan adaptif Punggungan material kristal yang terasa pas Sampai tampilan dari layar infotainmentnya yang atraktif Lagi-lagi nunjukin kelas mobilnya yang premium Dan ini adalah posisi terbaik dari duduk di dalam BMW i7 ini Di belakang sebelah kiri Wow, karena di belakang sini Posisi duduknya bisa diatur sangat amat rilek Tuh, lihat Di bawah jok ini ada sandaran kaki yang bisa kita angkat Dan semua pengaturannya bisa diatur lewat layar di pintunya ini Asik banget teman-teman Gak hanya bisa mengatur jok Kita juga bisa mengatur fungsi massage-nya disini Wow Wah, asik banget Gak cuma itu Kita juga bisa mengatur banyak hal Kita bisa menutup layar Untuk kalau kita gak mau nonton misalnya Anyway, tadi kita tutup layarnya Juga ngebuka semua tira-tiranya Tapi tenang aja Kalau kita pengen lebih private lagi Kita bisa close all disini Dan semuanya ditutup Wow, menarik banget Dan kita juga bisa mengatur untuk fitur hiburan di mobil ini Banyak sekali yang bisa kita atur dari sini Dan semuanya Memang bikin duduk di posisi ini adalah posisi terbaiknya Ya, saya juga gak heran Kalau pembeli BMW i7 Pastinya pengen duduk di belakang sini Bicara soal hiburan Tentu di awal tadi Kalian sudah bisa lihat Kalau mobil ini punya layar yang besar untuk menumpang belakangnya Yes, ini adalah BMW Theater Screen Layar resolusi tinggi ini Bisa bikin penumpang belakang terhibur sepanjang perjalanan Atau bisa juga dibikin menjadi layar tambahan Untuk kita bekerja Tinggal colok aja Kesambungan HDMI atau Type-C di belakangnya Belum lagi Gestur buka-tutup Tether Screen ini Juga atraktif Dengan iringan buka-tutup tirai jendelanya Memang BMW paling bisa Bikin kita terkagum dengan fasilitasnya Cuma sayangnya BMW Theater Screen yang menarik ini layarnya Di Indonesia hanya bisa disambungkan lewat HDMI Sementara di beberapa negara di luar negeri sana Dia bekerja sama dengan pihak ketiga Yaitu Amazon Fire TV Yang membuat layar ini menjadi sebuah smart TV Kalau di Indonesia saat ini Mungkin yang bisa kita lakukan adalah Kita harus membeli Android Stick TV gitu ya Sehingga colokan ke colokan HDMI-nya Dan Voila Ini layarnya akan berubah menjadi sebuah smart TV Tapi Ya itu lagi-lagi butuh effort Butuh membeli aplikasi Atau membeli fitur tambahan Yang Sayang Harusnya Di Indonesia juga bisa kerjasama Dengan mungkin Android Atau Apple TV Ya atau ya kita bisa manfaatkan Colokan HDMI-nya Lalu nyolok ke laptop Kita bisa jadikan untuk layar tambahan Ketika bekerja gitu ya Atau Kalau ribet laptop Kita bisa pakai tablet Lalu ya simpen aja Tapi Ya nggak praktis pastinya Karena kabel akan bergelantungan kemana-mana Saatnya saya kembali ke posisi naturalnya Berada di balik kemudi Dan menceritakan Bagaimana impresi berkendaraan di mobil ini Entah kenapa Menyetir mobil ini tuh Ternyata nggak terasa intimidatif Teman-teman Nggak ada rasa Takut yang berlebihan gitu ya Ketika menyetir mobil ini Walaupun dimensinya bongsor Ya mungkin Karena sebelumnya saya pernah ngetes BMW seri 5 garis terbaru Yang juga bongsor Jadi menyetir seri 7-nya Hanya perlu penyusuhan sedikit aja Dan mobil ini Nyatanya Menyenangkan Untuk kita-kita yang doyan nyetir Walaupun Saya yakin Pemilik BMW seri 7 ini Atau i7 ini Rasanya jarang yang hariannya Menyetir sendiri mobilnya Ya mending dia pakai Jasa supir gitu ya Karena Mending menikmati kabinnya Tapi mobil ini menyenangkan Teman-teman Dan yang paling saya suka adalah Dari handling dan suspense-nya Yang mantap banget BMW just being BMW Mobil garapan mereka itu Selalu asik dikenerai Karena setirnya yang tidak hambar Terasa berkomunikasi dengan kita Dan juga nurut banget Belum lagi I7 ini udah pakai Rear wheel steering Yang sangat membantu kita Untuk muter balik Atau bermaneuver Terus untuk suspensinya I7 ini pakai teknologi Air suspension yang adaptif Artinya Stock-nya ini bisa sangat menyesuaikan Karakter yang kita harapkan Meskipun secara natural Sock-nya ini terasa lembut Dan gentle Melahap sambungan jalan tol Berasa kalem Tapi ngebut di permukaan beton Yang gak mulus Juga gak terasa Getaran ke kabinnya Eh iya Sock I7 ini Juga bisa ditinggikan Atau naik sekitar 20mm Kalau kita melaju Di bawah kecepatan 30 km per jam Di sisi lain Sock-nya ini juga bisa Lebih ceper Sekitar 10mm Saat mobil kita pacu Sekitar 120 km per jam Nah Dengan shock yang lebih ceper Bikin mengendalian mobil Lebih meyakinkan pastinya Satu hal lagi yang menyenangkan Dari mobil ini Ketika dikendarai Adalah karena Spesifikasi dapur pacunya Yang didaya BMW i7 hadir dengan Emble-emble nama X-Drive 60 Yang artinya Mobil ini All-Wheel Drive Teman-teman Mobil ini Punya motor serganda Di depan dan di belakang Sehingga Terlalu kemaksimalnya Tembus 544 HP Dan torsi 745 Nm Wow Itu angka yang Gede banget Untuk sebuah sedan Bongsor Dan premium Seperti ini Dan Figure installationnya Juga cepat banget 4 detikan aja Dan itu Membuat BMW Bisa lebih tersenyum Ketika menghadapi Mercedes-Benz Karena EQ S450 Plus Hadir dengan spek Yang jauh Tertinggal Dari BMW i7 Extra 60 ini Soal baterainya Mobil ini Lebih dari cukup BMW memasangkan Baterai berkapasitas 101,7 kWh Dan diklaim Dengan kondisi terisi penuh Bisa menempuh jarak 625 km Rasanya Klaim segitu Gak berlebihan Sama sekali Karena kami Sempat ngetes Full-to-full Abomobil ini Dari Bandung Ke Jakarta Dengan rute Mayoritas menurun Mobil ini Kami bawa Sejauh 195,9 km Dan ternyata Saat isi penuh lagi Baterainya Cuma butuh Listrik 21,57 kWh Artinya Konsumsi energi Rata-ratanya Tembus 7,2 km Per kWh Eh Tapi data itu Kami dapat Dengan gaya berkendara Yang ekonomis ya Nah Tapi Kalau dipakai Di rute dalam kota Dengan kecepatan Rata-rata 25 km Per jam Mobil ini Bisa dapat Di angka 5,5 km Per kWh Dan di rute tol Dengan kecepatan Rata-rata 90 km Per jam Dapat Di angka 5,8 km Per kWh Hasil segitu Menurut kami Not bad Untuk sebuah Sedan bongsor Seperti I7 ini Menurut kami Malah sejak Adanya Mobil Listrik Yang kelasnya premium sedan Kayak ini Para pejabat Atau peningin negara Atau sultan itu Gatel Pengen langsung ganti Ke mobil yang kayak ini Karena Ini mobil Jauh lebih irit tentunya Lebih rendah emisi Bisa kemana-mana Bebas ganjil genap Kalau di Jakarta gitu ya Dan mobil ini Lebih senyap Lebih halus Tapi performanya Dikdaya Ya tentu Mobil ini menarik banget Belum lagi Kalau kita bicara soal BMW i7 ini Fiturnya juga lengkap banget Fitur keselamatannya lengkap Fitur berkendarannya lengkap Tadi kita udah ceritain soal Fitur kenyaman di dalam kabinnya Fitur hiburannya Dan ya you name it Untuk urusan fasilitas Ini salah satu mobil yang jempolan Bahkan Kalau kita bicara Fitur untuk supirnya Fitur adas Ini juga lengkap teman-teman Saking lengkapnya Bahkan saya sering banget Harus matiin fitur-fiturnya Kalau lagi berkendara Di jalan yang padat Atau memparkir Terus ya BMW Galaxy terbaru itu Udah bisa disambungkan Dengan aplikasi My BMW Sehingga kita bisa memantau Mobilnya Lewat aplikasi Di smartphone kita Atau bisa memainkan Banyak fitur yang terhubung Ke aplikasi My BMW Atau BMW ID Kayak drive recorder Ada interior kamera Ada air console game juga Yang entah kenapa Di Indonesia belum bisa dipakai Dan ya Yang paling menarik adalah BMW punya fitur Digital Key Sehingga Kalau kita Lupa bawa Kunci Atau kita gak mau bawa kunci Kita mau olahraga Mungkin mau bawa HP doang Kita bisa mengaktifkan mobilnya Mengendari mobilnya Lewat smartphone aja Jadi kuncinya digantikan dengan smartphone Dan itu jelas aplikasi Atau fitur yang menarik banget Dari BMW i7 ini Cuma sayang banget Di i7 ini tuh Gak ada fitur vehicle to load Atau V2L Baik di dalam Ataupun di luar mobilnya Jadi Kita gak bisa Manfaatin listrik Di mobil ini Untuk nyalain Alat elektronik Dengan colokan rumahan Atau kita juga gak bisa Ngasih listrik ke mobil lain Padahal Udah ada TV gede gini Gatol banget ya Pengen main PS Belum lagi Menurut kami Kekurangan dari i7 ini Adalah kaca di kabin belakangnya Yang masih single glass Jadinya Ya duduk di belakang sini Nyaman sih Tapi gak sekedah penumpang Atau Supir yang duduk di depan Setidaknya Itulah menurut kami Setelah mengetes lengkap Mobil ini dalam jangka panjang BMW i7 ini Jelas menarik Menurut kami demikian Teman-teman Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di komentar Review kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk baca Ulasan bilengkapnya Di kanal Dikoto Dan juga Tonton video kami Di kanal 20 detik Dan juga di kanal Dikoto Jangan lupa untuk kalian Subscribe juga Kalau gitu teman-teman Sekian aja Saya just pamit Stay safe dan Bye-bye Sampai jumpa